Intro Setelah lebih kurang 4 tahun menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi, Salma Mahir akhirnya memutuskan untuk maju mencalonkan diri ke DPD Republik Indonesia tahun 2019 mendatang dan menjadi satu-satunya calon DPD Republik Indonesia dari wilayah Kabupaten Moro Jambi. Seperti yang diungkapkan Salma Mahir Ketri Berata TV saat ditemui di ruangannya, ia mengaku sudah melakukan pengurusan pencalonan diri ke DPD Republik Indonesia lebih kurang sejak 4 bulan yang lalu dan saat ini sudah hampir rampung yaitu mencapai 99% di KPU, hanya tinggal menunggu hasil faktual. Selain itu, Salma Mahir juga mengaku siap mengikuti semua prosedur yang ada yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan KPU Pusat. Lebih lanjut, Salma Mahir juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi umumnya dan masyarakat Kabupaten Moro Jambi khususnya. Agar dapat memberikan dukungannya, mengingat untuk Kabupaten Moro Jambi, Salma Mahir merupakan satu-satunya calon DPD Republik Indonesia yang maju dari Moro Jambi. Kalau saya maju ke DPD RI, maju ke DPD RI, Alhamdulillah masalah bahan ya, persyaratannya sekarang ini sudah hampir 99%. Syarat di KPU sudah hampir 100%, syarat untuk pencalonan itu sudah 99%, tinggal faktual lagi. Memang proses perjalanan untuk maju ke DPD ini luar biasa, sebelum Faso sampai hari ini. Untuk urus bahan itu, perbaikan tahap demi tahap, kita lalui, Alhamdulillah hampir selesai. Terima kasih sudah menonton!